Halo, selamat datang kembali di Magnotalks Beauty. Saya adalah seorang kapiten. Aku adalah Shahnaz, dan hari ini saya akan berbicara tentang pengalaman aku sebagai seorang ibu atau emak. Selanjutnya di episode ini, aku akan berbicara tentang pengalaman sebagai seorang ibu dan apa rasanya membesarkan seorang anak dan semua dinamika di dalamnya. Mari kita mulai dengan... Selalu Mencari Kebingungan. Kalau belum bingung berarti belum hidup. Tapi, menurut aku pribadi, menjadi seorang ibu itu adalah suatu pengalaman yang luar biasa. Pengalaman yang banyak banget naik turunnya. Dan pengalaman yang mau berapa buku pun yang kubaca masih tetap bingung. Pengalaman saya sebelum menjadi seorang ibu ataupun setelah menjadi seorang ibu itu sebenarnya panjang banget. Banyak banget yang bisa aku ceritain. Tapi sebenarnya, let's start with when I was trying to get pregnant ya. Itu, when I was trying to get pregnant, itu agak sulit. Karena waktu itu kita sudah menikah lima tahun. Dan memang saat itu, karena gue tuh nikah di umur yang cukup muda. Waktu itu baru 25 tahun. Dan gue mikir saat itu, kalau gue langsung punya anak, gue belum siap. Saat itu memang menikah untuk jalan-jalan, untuk spend time together gitu. Jadi, punya anak itu belum pernah dibicarakan sebelumnya. So, kita nikah. Dan waktu di tahun keempat, tiba-tiba, entah kenapa, after my, jadi I went on a yoga retreat saat itu. Satu minggu, sendirian, di ubud, gak ngomong sama siapa-siapa. Yoga, makan, tidur, gitu doang. Tiba-tiba, pas pulang, karena banyak kayaknya banyak ngobrol sama diri sendiri gitu. Pas pulang, gue tiba-tiba pengen punya anak. Pengen banget, pengen banget sampe ngeliat bayi tuh nangis. Pengen banget saat itu. I was 29 years old. Dan sedih banget gitu, kayak, Kok yang lain udah punya-punya anak ya? Padahal kan lo sendiri yang waktu itu belum mau gitu ya. Abis itu, gue langsung jalanin semua hal yang perlu dijalanin. Vaksin, waktu itu vaksin HPV, terus ngecek semua ke dokter. Dan, jadi, meskipun kita gak pernah nyoba, jadi kalau di dokter di Indonesia, dokter Objin akan menggolongkan kita adalah pasangan yang reproduktively challenge. Karena 5 tahun tidak punya anak. Eh, ya, hampir 5 tahun tidak punya anak saat itu. Jadi, kita harus melakukan banyak cek. Suami gue juga harus melakukan banyak cek gitu, untuk memastikan bahwa kita berdua baik-baik saja. Dan at that time, I found out kalau gue itu punya kecenderungan PCOS. Kalau gak tahu PCOS itu apa, you can look it up. Itu adalah polycystic ovarian syndrome. Jadi, keadaan di mana sel telur yang dimiliki oleh seorang perempuan itu terlalu kecil untuk dibuahi. Jadi, banyak sekali juga yang anovulasi atau tidak ovulasi, jadi telurnya itu tidak matang. Dan itu akan challenging untuk menghasilkan kehamilan. Dan akhirnya, saat itu gue drop banget, karena gue tahu banyak banget pasangan yang bisa memakan waktu sampai 10 tahun, sampai 12 tahun untuk mendapatkan ngomongan. Dan gue saat itu udah berumur hampir 30 tahun. Jadi, gue merasa, kenapa gak dari dulu ya? Gue coba, gue nyesel dan semuanya. Dan penyesalan itu datangnya memang terlambat. Akhirnya, gue mencoba mengubah semua diet gue. Dan kita nyoba terus lah. Nyoba terus, nyoba terus. Itu keadaan di mana gue sedih banget. Dan gue tahu kalau gue pengen banget ternyata punya anak, sepengen itu. Akhirnya, keajaiban setelah beberapa bulan, akhirnya gue hamil juga. Padahal di cycle itu ingat banget ke dokter dan dibilang, saat itu gue tidak akan hamil di cycle yang gue hamil itu. Jadi, pas hamil, itu senangnya minta ampun. Dan ngejaganya itu luar biasa. Karena takut banget ada apa-apa. Karena hamilnya aja udah susah gitu. Jadi, kayak mau ngejaga banget gitu. Terus, pas dia lahir, malah makin bingung guys. Aku kira, jadi seorang ibu itu semudah membalikkan telapak tangan. Kayak gue kira itu instinktifly lu akan keluar gitu ya. Rasa sayang lu pada anak. Tapi ternyata tidak gitu. Jadi, kita sayang. Tapi, at the same time, lu harus berkenalan lagi nih sama si makhluk ini gitu. Si makhluk yang keluar dari badan lu, ternyata lu butuh bonding. Lu butuh tahu dia mau apa. Lu butuh tahu dia suka apa. Lu butuh tahu gimana cara sayangin dia. Lu butuh ngasih makan. Lu butuh mandiin dan semua. Dan saat itu gue struggling banget. Karena gue pikir itu bakal datang naturally ke gue. Ternyata tidak. Jadi, wah banyak banget buku yang gue baca ternyata tidak membantu gitu ya. Gue bener-bener harus mengandalkan primitive insting gue saat itu. Jadi, gue coba terus-terusan untuk bonding dengan anak gue. Dan karena ya memang pasti akan terbentuk ya bonding itu gitu. Gue kaget karena memang pas awal tuh gak bisa gitu. Tapi ternyata ya pasti bisa eventually. Karena lu tiap hari sama dia gitu. Apapun yang lu kasihi juga buat dia gitu. Dan akhirnya bonding itu terbentuk juga. Dan right now I would describe my relationship with my son itu sebagai sesuatu yang luar biasa. It was, it's a miracle. It's wonderful. It's lovely. It's everything. Karena bener-bener trial and error sama dia. Dia belajar, aku juga belajar gitu. Dan the feeling of being loved by someone that is so pure itu gak bisa aku mengungkapkan dengan kata-kata. It was, it's the best feeling ever. It's rewarding. Gak bisa aku bandingkan sama siapapun yang pernah mencintai aku. Karena it's a different kind of love. And it's the pure kind of love. Jadi bonding sama dia sih luar biasa sih gitu rasanya. Sampai sekarang ketika dia bilang I love you Ibu. Itu tuh, itu tuh. Gak ada apa-apanya ya semua laki-laki yang pernah bilang I love you ke gue. So sorry guys. Tapi gundu, gundu is number one. What are some things that she teaches her children that some things that she hopes her child can have? Oke. Oke, jadi selama gue bonding dengan anak gue ini, si gundu, gue tidak mereveal nama asli dia ke permukaan. Karena I just want, I think I want to keep it to myself. Si mas gundu ini, anak yang sangat curious. Dia adalah anak yang benar-benar gue bayangkan anak gue akan menjadi seperti ini gitu. Dia anak yang penuh dengan pertanyaan. Dia anak yang aktif. Dan dia itu sangat, apa ya. Dia itu sangat-sangat jalan nalarnya gitu. Dan itu yang dari kecil gue mencoba dia punya. Karena apa? Karena menurut gue membesarkan seorang anak, menurut aku tuh membesarkan seorang anak. At the end of the day adalah membuat dia functioning well di masyarakat. Mau menjadi apapun dia bisa gitu. Jadi dia harus independen, dia harus responsible for himself gitu. Dan gue ngerasa saat ini itu adalah tugas utama gue. Dan yang gue inginkan skill yang terbaik untuk dia adalah skill untuk menjadi dirinya dan independently berdiri di atas kakinya dia sendiri. Dan gue merasa ini adalah cara gue untuk membuat dia independen nantinya. Dengan masukin dia ke Montessori gitu. Karena Montessori juga salah satunya adalah skillnya untuk life skill gitu loh. Gimana caranya survive di dalam kehidupan. Dan dia itu sudah menjadi pribadi dia sendiri individually dengan kesukaan dia. Dan dia udah bisa pakai sepatu sendiri gitu. Dan itu adalah skill-skill hidup yang menurut gue sangat penting untuk dimiliki oleh seorang toddler gitu. Dan nantinya pas besar juga gue berharap independensi dia itu baik. Sehingga dia tahu kalau dia bisa selalu menjalani semuanya sendiri. Meskipun dia bisa selalu meminta bantuan orang tuanya gitu. Terus, how different is it from your actual self before? Oke. Seberapa berbedakah hidup gue setelah menjadi seorang ibu? Kayaknya yang gue struggle adalah menemukan diri gue kembali setelah gue menjadi seorang ibu. Karena menjadi seorang ibu menurut gue rolenya besar banget. Dan impaknya juga besar gitu loh. Lo membesarkan satu orang individu yang nantinya akan punya pandangan dia sendiri, akan punya pendapat dia sendiri, akan punya hidupnya dia sendiri. Jadi, role itu gue pikir harus membuat gue, harus membuat gue menjadikan diri gue tuh contoh untuk dia gitu. Contoh untuk dia artinya gue harus perlu dengan bojangan, menjauhkan diri gue dari yang jahat, harus baik, lurus terus gitu. Menjadi perfect buat anak gue. Tapi, I found out kalau that's not the right way for me ya. Mungkin ada yang merasa seperti itu. Tapi, ternyata setelah gue terus-menerus baca buku, bertanya pada diri gue sendiri. Hal yang paling penting untuk dipahami oleh seorang anak dari orang tuanya adalah orang tuanya itu adalah human. Orang tuanya adalah manusia sepenuhnya, penuh dengan berbagai kesalahan, penuh dengan banyak kebingungan. Dan, gue akan membuat dia selalu merasa di dalam semua kebingungan yang kita hadapin, kita bisa ngadepinnya bareng-bareng. Dan itu sih yang paling penting buat gue saat ini, untuk dia bisa menerima gue dengan segala kekurangan gue sebagai seorang ibu. Dan, I don't need to pretend to be anyone di depan anak gue. Gue gak mau anak gue gak kenal gue. Karena ini banyak terjadi gitu ya, di generasi sebelum kita gitu. Boomers selalu memasang masker, memasang topeng gitu ya, di depan anak-anaknya. Sehingga anak-anaknya tuh sering banget gak tahu sebenarnya orang tuanya tuh siapa. Ternyata orang tuanya tuh di luar rumah punya kehidupan lain yang anaknya gak tahu sama sekali. Dan itu yang paling gue takutin, dari mempunyai seorang anak. Gue mau anak gue kenal gue, even bagian yang paling aneh dari diri gue. Dan gue berharap dia bisa nerima gue dengan semua keanehan dan kebingungan gue sebagai ibunya dia. Jadi, honesty adalah hal yang paling utama yang bakal terus gue asah sebagai ibu dan dia sebagai anak. Jadi, tadi gue sempat bilang, kalau awalnya gue struggling, gue mencoba menjadi, apa ya, gue mencoba menjadi example, the right example for my kid. Dan ini ya memang gue lakukan setiap kali. Ya gak mungkin juga kan kita kayak mau anak kita begajulan gitu. But, I was trying to be this, apa ya, ibu yang penuh dengan kelembutan gitu. Ibu yang selalu penuh dengan ujangan gitu. And then, I lost myself saat itu. Gue gak merasa gue menjadi diri gue sendiri. Karena apa? Juga karena mungkin gue jarang tend to my own needs gitu. Gue lebih sering mikirin dia, prioritas dia. Pokoknya dia dulu deh gitu. Gue gak dandan, gue gak gaya, gue gak mikirin barang apa yang mau gue beli. Pokoknya barang dia dulu gitu. So, but, ternyata itu membuat gue jadi orang yang tidak menyenangkan. And I hate myself. When I see myself in the mirror, gue merasa, I don't know this person. And the journey to feel like myself again, itu cukup panjang buat gue. Gue kembali harus bertanya pada diri gue, apa yang gue inginkan gitu. Dan sekarang gue udah punya anak, apa sih choices yang gue punya gitu. What are the options untuk gue sebagai individu. Banyak sekali struggle-nya. Dan menurut gue ini juga salah satu yang sepertinya dialami oleh semua orang. Semua ibu, semua perempuan di luar sana yang menjadi seorang ibu. Karena kebingungan itu tadi gitu. Dan gue pikir itu oke, kadang-kadang untuk menjadi selfish, untuk put yourself first di beberapa tempat gitu ya, di dalam hidup lo. Untuk lo kembali lagi ke diri lo. Dan apa, dan menurut gue penting kenapa. Karena kalau kita happy dengan diri kita, kita bisa function well as a mom juga. Kita bisa function dengan sebaik-baiknya. Kalau kita happy, anak kita juga akan happy gitu. Kalau saat gue merasa gue harus menjadi ibu yang terbaik buat dia, ternyata itu membebani dan gue gak happy gitu. Jadi itu sih yang terpenting menurut gue sebagai ibu muda gitu ya. Mencari diri lo sendiri, punya waktu untuk diri lo sendiri gitu. Nah itu dia sih. Jadi kan banyak banget nih sebenarnya orang di luar sana, ibu-ibu di luar sana yang merasa kalau gue spend time untuk diri gue gitu ya. Ini juga gue rasain gitu, spend time untuk diri gue misalnya treatment atau ke salon. Terus ngerasa bersalah karena I should have spend time with my kid gitu. Gue juga suka ngerasa gitu gitu. Di tengah jadwal gue yang sibuk. Kalau gue beresin rambut gitu. Atau gue pijet ke salon gitu. Gue ngerasa kan harusnya gue sama dia ya gitu. Gue harusnya sempetin waktu sama dia. Tapi kembali lagi gitu. Gue merasa malah justru dengan gue tend to my own needs. Ternyata gue bisa take good care of him juga gitu. Jadi gue tahu bukan hanya dari sisi gue ya. Dari sisi dia pun begitu. Dia juga akhirnya tahu kalau ibunya tidak selalu bersama dia. Bapaknya tidak selalu bersama dia. Dan it's okay. That's the reality. Kita gak akan bisa 24-7 with the one we love. Dan gue merasa proses detachment ini justru penting untuk seorang anak. Untuk seorang individu. Karena apa? Karena ini membuat dia lebih akan merasa independensi itu penting gitu. Dia harus mempunyai validasi dari diri dia sendiri daripada orang tuanya. Dan ternyata keadaan seperti ini. Gue dulu mikir kan waktu mau kembali kerja gitu. Meninggalkan anak gitu. Padahal saat itu usia dia masih kecil. Cuma gue pikir kalau gue gak happy, kalau gue gak kerja, gue jarang. Gue tidak happy karena tenaga gue tidak terpakai. Gue senang sekali merasa produktif. Dan buktinya ketika gue kerja saat itu masih nyusuin. Setiap kali gue pulang kerja air susunya itu jauh lebih banyak. Dan itu memberi indikasi, itu adalah indikasi kalau ternyata gue senang gitu mempunyai waktu gue sendiri. Dan gue merasa dia pun sebagai anak jadi lebih bisa komunikasi dengan baik. Karena apa? Karena gue tidak selalu ada untuk membaca dia. Jadi dia harus bisa memberi tahu apa yang dia mau ke orang-orang di sekitar dia yang menjaga dia. Karena ibunya tidak selalu di samping dia. Meskipun gue akan memberikan prioritas gue ke dia ya. Dulu juga gue kerja cuma 2 jam atau 3 jam sehari. Karena memang prioritasnya adalah memberikan asli ke dia. Cuma itu yang gue lihat. Dan proses detachment ini juga penting untuk dia sadar kalau dia individu yang berbeda daripada ibu dan bapaknya. Yang artinya dia harus memiliki kemauan dia sendiri, karakter dia sendiri, cara berpikir dia sendiri. Dan itu tadi akhirnya memiliki kemampuan komunikasi yang jauh lebih baik dibanding anak-anak seumur dia. Karena apa? Karena dia harus bisa memberi tahu. Karena kalau maksudnya waktu dia masih kecil gitu ya. Misalnya dia ngomong satu hal, misalnya ada anak yang gak bisa ngomong susu. Misalnya ngomong susu itu u-u gitu. Tapi orang tuanya biasanya yang tahu kan. Tapi anak gue tidak pernah merewati fase itu. Karena apa? Karena dia harus bicara dengan jelas. Karena tidak selalu ada gue atau bapaknya yang tahu kalau u-u itu adalah susu misalnya. Jadi dia tendensinya adalah berbicara seperti orang dewasa. Ketika dia mulai sekolah, gurunya bilang anak ibu nih si emas nih perilakunya lebih besar ya dari umurnya. Dan gue merasa ya iya sih karena we talk to him kayak kita ngobrol sama adult gitu. Dan kita membawa dia itu tidak seperti anak kecil karena kita mendengarkan apa yang dia mau. Bukannya selalu memberikan apa yang dia mau tetapi dia itu masuk hitungan gitu. Jadi ada tiga suara dan dia salah satunya. Jadi dia gak boleh absen di suaranya. Suara dia harus didengarkan. Itu sih yang menurut gue perbedaannya ketika anak ini paham betul kalau dia individu yang berbeda daripada kita. Jadi menurut gue perjalanan hidup seorang anak itu pastinya akan berbeda sama orang tuanya. Jadi gue mencoba tidak projecting anything to my kid. Although I know one day pasti gue akan membuat luka di hatinya, dia akan membuat luka di hati gue, of course. Itu inevitable gitu. Karena kita adalah manusia, kita semua manusia gitu. But aside from all of that, gue merasa perjalanan hidup gue dan dia pastinya bakal seru gitu ke depannya. Karena kita, gue sebagai orang tua juga akan mengedepankan perkembangan dia sebagai seorang individu nantinya gitu. Jadi apapun yang akan kita hadapin kayaknya, I believe it's gonna be a very, apa ya, a wonderful journey buat kita. Karena it's gonna be lots of fun, kita bakal arguing, kita bakal diskusi, kita bakal ngambek-ngambekan gitu. Karena apa? Karena kita pasti punya kemauan kita yang berbeda, karena kita memang orang yang berbeda gitu. Gue gak pernah bilang dari dulu untuk seorang anak harus bisa menjadi yang orang tuanya idam-idamkan. Dan harus bisa dibanggakan oleh orang tuanya. I think udah lewat ya doa seperti itu tuh udah gak zaman gitu harus bisa membahagiakan orang tuanya. That's not his job. His job jadi manusia seutuhnya aja gitu. And I think I'm okay with it. Dari awal gue punya anak, gue merasa yang harus gue lakukan hanya menjadi guide dia untuk kebingungan dia di dalam kehidupan gitu. Tapi tidak menuntut lebih jauh daripada dia menjadi dirinya dia sendiri. Tidak canceling semua apapun emosi yang dia punya, karena itu yang membuat hidup ini jauh jadi lebih menyenangkan. Yaitu dinamika di dalamnya dan emosi seorang manusia di dalamnya gitu. Ya, itu sih. Semoga episode ini gak bikin kalian takut jadi orang tua. Karena jadi orang tua, believe it. Believe me, it's a lot of fun. Karena lo bisa diskusi, apalagi anak gue udah mulai bisa diajak diskusi gitu. Gue gak sabar banget untuk one day dia udah gede, gue bisa ngobrol-ngobrol sama dia. Ngopi, ngomongin politik, ngomongin apapun yang mau kita omongin. Gue gak sabar sih untuk tahu dia interestnya ke arah mana, musik apa yang akan dia dengerin, Film apa yang akan membuat dia happy gitu. Gue gak sabar untuk reveal itu semuanya nanti di depan, di masa depan kita. Dan, ya makanya gue merasa satu anak aja cukup karena dari satu orang aja kita bisa banyak banget yang kita lihat layersnya gitu. Jadi, it's fun being a mom, so you should try being a parent too. Tapi, kalo gak mau juga gak apa-apa. Sayangin aja semua orang yang ada sekeliling anda karena itu yang terpenting. Oke? Thank you so much for watching this episode. Semoga episode ini memberikan gambaran bagaimana rasanya menjadi seorang orang tua dari seorang toddler kecil. I hope you all have had fun watching this. And I hope to see you soon in semua episode Magna Talks Beauty lainnya. Oke? See you soon, bye bye.